Oke sahabat Tani jumpa lagi di channel saya Hari ini saya akan berbagi tips Secara merawat tomat cherry Ketika sudah mengeluarkan bunga Jadi seperti biasa teman-teman Sebagai support channel ini Silahkan klik like dan subscribe Dan juga share Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya Sahabat Tani pada video ini akan dijelaskan Ada 3 tips yang harus dilakukan Yang pertama adalah Pencaputan gulma Kemudian adalah Groning atau kompesan daun Kemudian yang ketiga itu Yang kita harus dilakukan adalah Polinasi atau penyerbukan Itulah teman-teman Langkah-langkah yang harus dilakukan Yang pertama adalah Kita harus melakukan pencaputan gulma Jadi ini teman-teman Gulma ini merupakan Luka rumput yang ada di sekitar Tanaman kita di dalam Jadi itu gulma harus kita buang Karena kalau tidak kita Bersihkan atau tidak kita cabut Gulma ini teman-teman Itu akan Mengundang hama atau penyakit Pada media Atau pada batang tanaman tomat Kita teman-teman Hama yang ada biasanya pada batang tanaman tomat Itu teman-teman Itu salah satunya adalah Kutukabul atau pemisiatabaci Yang kedua itu adalah Liromiza Hama Liromiza itu Biasanya itu Sekelompok lalat kecil Dia ukurannya sangat kecil Teman-teman Biasanya kalau pada tanaman seru itu Di pinggir strofom Atau pipa itu Kelihatan dia warna hitam Tapi kalau pada tanaman tomat Teman-teman Dia itu biasanya itu merusak Daun teman-teman Dia itu Kelihatan putih Tapi kayak berbentuk jalan Terus kemudian itu Tukar berbentuk peta teman-teman Itulah Penyakit Atau hama yang Menyebabkan Disebabkan oleh Liromiza teman-teman Jadi itu yang harus Dijaga teman-teman Kita harus jaga tanaman Kita teman-teman Kemudian tips yang selanjutnya adalah Kita harus melakukan pruning Teman-teman Jadi kita harus pruning Daun-daun yang sudah tua Itu tujuannya agar tomat kita itu Pertumbuhannya Maksimal dan mempercepat Pembungan teman-teman Dan juga Mengurangi penguapan atau kelembapan Karena Di dalam green house Kalau tidak ada Brower atau kipas angin Itu Akan menyebabkan Penyakit tanaman tomat kita itu Muncullah Penyakit mata kodo Teman-teman Jadi Karena kelembapan yang tinggi Itulah yang menyebabkan teman-teman Jadi kita harus sediakan Kipas angin teman-teman Sahabat tani Gulmai yang ada di sekitar Tanaman kita Atau Di media tanaman tomat kita Seperti di polybag itu teman-teman Itu harus dicabut Dan kemudian Daun-daun yang sudah Tua paling bawah itu Harus dicabut teman-teman Karena itu mempengaruhi Tanaman kita Tidak tumbuh dengan baik teman-teman Jadi itu yang harus dijaga teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian itu hasil rompesan teman-teman Itu kita harus buang Karena itu bisa mengundang Hama juga teman-teman Jadi kunci Perhidroponik itu Usahakan grass greenhouse itu Tetap bersih teman-teman Kemudian tips selanjutnya teman-teman Kita harus melakukan polinasi teman-teman Polinasi ini kata lainnya adalah Penyerbukan teman-teman Jadi kalau teman-teman pernah melihat Pertanyaan di luar negeri itu Di luar negeri itu sudah menggunakan Alat bantuan itu menggunakan Lebah teman-teman Mereka beli lebah Dan mereka Taruh di ruangan Dan mereka pelihara itu Tujuannya untuk membantu Pekerjaan mereka teman-teman Jadi kita karena masih skalanya Masih skala Belum luas Jadi kita Lakukan secara manual teman-teman Oke teman-teman Demikianlah video ini Mengenai tips merawat tomat seri Terima berbunga Apabila ada pertanyaan Silahkan masukkan di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa klik like dan subscribe Agar channel ini bisa lebih maju dan berkembang Buat yang sudah subscribe Terima kasih banyak Semoga mudah rejeki Dan jangan lupa tonton video selanjutnya Oke terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!